Angka peningkatan COVID-19 di Sukabumi dalam pekan terakhir ini cukup meningkat. Hal ini membuat Polres Sukabumi Kota bersama PMI Kota Sukabumi beserta Dilswub dan Kodim 0607 lakukan penyemprotan disinfektan di angkutan kota karena dianggap berpotensi menjadi lokasi penyebaran COVID-19. Penyemprotan cairan disinfektan dalam transportasi umum dilakukan di terminal tipe C-Lembersitu Sukabumi. Kegiatan ini untuk menekan penyebaran COVID-19 yang terjadi dalam angkutan umum. Dengan penyemprotan ini diharapkan masyarakat atau pengguna angkutan umum bisa lebih terlindungi dari penyebaran virus corona. Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sumarni mengatakan agar warga menerapkan 3M menggunakan masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir. Dengan terus gencar dilakukannya sosialisasi 3M ini diharapkan masyarakat lebih sadar dan juga peduli untuk memakai masker dan jaga jarak dalam angkutan. Kita melaksanakan kegiatan dalam rangka menekan penyebaran COVID-19 yaitu penyemprotan di alat transportasi umum yang kita lakukan di terminal tipe C-Lembersitu. Kami berharap kegiatan ini bisa menjaga kesehatan masyarakat sehingga masyarakat merasa aman dan nyaman berkendara menggunakan alat transportasi umum. Dan kami juga menghimbau kepada supi-supir angkut agar tetap mematuhi protokol kesehatan ketika membawa angkutannya. Kepolisian pun juga menghimbau kewajiban penggunaan masker dalam kegiatan di luar rumah harus dilakukan oleh masyarakat. Supir angkutan juga harus membatasi penumpangnya hanya di 50 persen. 그러� di pulang ong kesehatan mak Chat Isiang